Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Kolose pasal 3 ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Renungan hari ini berjudul Bukan Masalah Profesi Seorang pemuda bersikeras menolak bekerja di bidang sekuler Dan menginginkan pekerjaan di bidang rohani Hal itu sebenarnya bukan masalah Yang jadi masalah adalah Alasan mengapa ia memilih bidang pekerjaan tersebut Bidang pekerjaan sekuler sekarang ini Dimana-mana terdapat praktik swap Korupsi dan manipulasi Kalau aku bekerja di bidang rohani Kehidupanku bakal jauh dari godaan dosa Katanya Yohanes Pembaptis datang ke seluruh daerah Yordan Dan memberitakan baptisan tobat Untuk pengampunan dosa Orang banyak dari segala profesi Berbondong-bondong datang kepadanya Termasuk pemungut-pemungut cukai dan para prajurit Pemungut cukai dan prajurit adalah orang-orang yang bekerja di bidang sekuler Menariknya ketika mereka meminta nasihat Tidak tercatat Yohanes menyuruh mereka berganti pekerjaan Kepada para pemungut cukai Yohanes meminta mereka untuk tidak menagih lebih banyak jumlah dari yang telah ditentukan Dan kepada para prajurit Yohanes menasehatkan mereka untuk tidak merampas dan memeras Tetapi mencukupkan diri dengan gaji mereka Pekerjaan di bidang rohani Tidak otomatis membuat kita dekat dengan Tuhan Sebaliknya Seseorang yang bekerja di bidang sekuler Bukan berarti ia tidak dapat memuliakan Tuhan dengan pekerjaannya Masalahnya bukan terletak pada profesi Melainkan keteguhan hati Apapun bentuk pekerjaan kita Asalkan pekerjaan itu halal Kita tidak perlu berganti profesi Sebaliknya Lakukanlah bagian kita dengan sekenap hati Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Profesi di bidang rohani maupun sekuler Sama-sama memiliki potensi untuk memuliakan nama Tuhan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!